Toprak Resgat Rioglu Toprak Resgat Rioglu traktir es krim anak-anak di Mandalika. Dominic Egger terberusaha belajar bahasa Indonesia menggunakan suara Google. Sungguh mulia hati pembalap satu ini, yaitu Toprak Resgat Rioglu. Setiap seri balapan Indonesia, Toprak selalu bisa menarik hati para penggemannya di Indonesia. Kebaikan Toprak pada masyarakat lokal, terutama anak-anak kecil ini, membuat salut warga dan masyarakat Indonesia, terutama Mandalika. Salah satunya, Toprak yang begitu akrab dengan masyarakat setempat, terlihat sedang mentraktir es krim anak-anak kecil yang berjualan hingga larut malam. Mungkin merasa iba dan terharu, Toprak langsung mengajak anak-anak tersebut untuk membeli es krim untuk menghilangkan haus mereka. Toprak yang telah melakukan sesi trackwall di sirkuit Mandalika pada hari Kamis, kini harus melakukan sesi latihan bebas pertama. Usai melakukan trackwall, Toprak juga mengikuti sesi konferensi first. Di sesi konferensi first, Toprak juga memuji sirkuit Mandalika. Saya memiliki kenangan yang baik. Tahun ini kita akan lihat, putaran pertama bukanlah akhir pekan yang kuat bagi saya, tetapi sirkuit ini adalah favorit saya. Tahun lalu, saya memiliki perasaan yang sama ketika kami pergi ke Filipisle. Motornya terasa berbeda karena kami menggunakan ban yang lebih keras dan tracknya berbeda. Ini tidak seperti gaya aku. Gaya saya biasanya pengereman keras. Mandalika adalah sirkuit favorit saya, dan saya mencoba melakukan yang terbaik lagi tahun lalu. Tahun lalu, kami meraih tiga kemenangan. Tahun ini kita akan lihat karena semua orang sangat cepat dan sangat kuat. Semua orang memperbaiki sepeda mereka. Biasanya kami sangat kuat di sini. Saya harap kami memiliki awal yang kuat dan berjuang lagi untuk meraih kemenangan. Saat satu pembalap Yamaha Dominic Egerter juga mencuri perhatian warga net karena tingkah lucunya. Saat berusaha menstranset, pembicaraannya menggunakan suara Google Translate. Dominic Egerter adalah juara WSSP sirkuit Mandalika tahun lalu. Dia memposting dirinya yang sedang membicarakan sirkuit Mandalika yang menjadi favoritnya. Di slide pertama, dia masih menggunakan bahasa Inggris. Namun di slide kedua menggunakan bahasa Indonesia, namun dengan suara Google Translate. Halo semuanya, kami berada di balapan Superbike kedua di Indonesia di Mandalika. Kami akan mengadakan balapan pada tanggal 4 dan tanggal 5 Maret. Sirkuit ini ditambahkan ke kalender 2 tahun lalu. Saya suka mengemudi di sini. Ini memiliki titik pengereman yang keras tetapi juga tikungan yang sangat mulus. Ciri khas di track ini adalah daya cengkeram saat hujan, seandainya hujan turun lagi. Dan tentu saja kenangan yang luar biasa. Karena di sana saya bisa merayakan gelar juara dunia kedua saya di Super Sport. Pusingan tersebut langsung dibanjiri komentar oleh warganet Indonesia. Gak usah dipaksain bang ngomong pakai bahasa Indonesianya. Tulis salah satu warganet. Beberapa pembalap tersebut menunjukkan bahwa kecintaannya dan kesenangannya saat balapan di Indonesia.